Oke sahabat bonsai kali ini saya di tempatnya pak rasino nah ini pak rasino ini salah satu penghobi bonsai senior di kota cilacap nih sebelum tak review bonsai-bonsainya kita zoom dulu nih koleksinya tuh 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 koleksinya tuh nah tuh nah ini para sino ini udah dari tahun 90 nggak Pak tulenan bonsai nggak berarti ya sudah senior nih 30 tahun yang lalu hahaha salam kenal Pak rasino nah ini para sino ini udah dari tahun 90 menggeluti dunia perbonsian nih tuh koleksinya apa saja Pak ini koleksinya beringin serut temaratinensis beringin varigata jeruk ingkit ya Oke ini nanti kita akan rupiah satu-satu ini ada yang dominan tuh tuh ya varigatanya tuh nah varigata terus nanti ada teknik yang luar biasa ini bisa berbagi nanti ini beliau kalau mupuk bonsai enggak pakai yang macam-macam ya Pak cukup pakai apa Pak Oh pakai lemak lemak itu balungan tapi wah ini nanti kita simpen dulu lupa ilmunya nanti kita sambil ngobrol nih ini ada ilmu yang nanti bisa kita bagi jadi dan saya melihat sendiri memang hasilnya luar biasa di daun hijau ya Pak di daun hijau terus tanpa efek samping terus media tanah sedikit tapi kalau di daun dia maksimal banget begitu nanti akan kita review sampai tuntas dengan beliau yang sudah tahun 90 ini menggeluti bonsai jadi pengalamannya udah udah mateng nih Pak Oke nyambung lagi dengan parasino nih parasino parasino ya ini nah ini parigatang ya ini dari biji atau dari apa Pak tuh setek Oh dari setek ya batang setek batang Oh lah ini bisa segede ini tuh temen-temen tak lihatin ya dimensinya itu tuh nah nih tuh dimensinya itu ini berapa tahun Pak rata-rata Pak 10 tahun 10 tahun oh badu udah temen-temen itu 10 tahun game Oh dari setek tak coba Pak ceritain Pak tekniknya gimana Pak ini untuk bisa potong rantingnya gini coba-coba-coba ya ya dipotong ini salah-coba-coba-coba gitu tancam ya itu contohnya nge contohnya nah nih nih oh di setek ya Oke wah sampai sebesar itu 10 tahun gini Oh ini berapa tahun yang tipat ini Pak di setelah tujuh tahun ya ini medianya pak medianya Lepomawan pak medianya ya arang sekam tanah perbandingan tiga satu tiga satu tiga tanah satu sekam simpel sekali untuk pupuk kandangnya bupuk kandangnya bupuk kandang itu masih dekat aja enggak banyak-banyak enggak dibanyakin tanahnya itu yang banyak nutrisinya berapa hari sekali goyur air itu rebusan itu rebusan tulang Oh rebusan tulang ya wah hahaha maka lu bakso ya ini tak sium menunya tuh nah tuh nah sedia juga tuh oke Pak ini ini kesulitannya ini Pak Parigata ini apa-apa ada enggak Pak enggak ada enggak ada Oh ini untuk mengarahkan perakaran gimana Pak Coba Pak boleh tapi program pakai itu kalau mau di program pakai batok kelapa dicumpangin alamnya gitu Oh ada contohnya Pak 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 pakai batok kelapa kita lihat nih Hai ini program ini ini pada kelapa ini cuman contoh kemeng ya jadi begitu di cetek dia dibiarkan keluar akar begitu akarnya keluar Oh supaya megar gitu Oh oke oke itu contoh di Gimang tapi di variegata pun begitu dengan parasino-parasino kita mau nanya nih jadi nah ini kita lihat nih pembentukan ranting dan dahaning ya sekarang kita mau nanya ini kalau untuk pembentukan ranting dan dahan itu teknisnya bagaimana Pak dari kecil-kecil kalau ranting masih kecil khawatir pakai ukuran-ukuran kalau gede yang ukurannya gede gitu ngikutin ya pengawatan pengawatan ya mau setting lah tapi ini untuk pruning rutin Pak pruning ya kalau kelihatan daunnya udah tua gitu loh daunnya udah banyak yang kuning-kuning baru di pruning tapi rutin berapa bulan sekali Pak kalau kalau biasanya Bapak meruning empat kali oh ini pruning pruning total Pak pruning total ya sambil di satu lagi Oh lihat pola anugeraknya ya gerak dasarnya anugerah Oke 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 berarti ini termasuknya perawatannya mudah terus media juga gampang ya Pak nggak begitu itu sulit terus di perantingannya pun juga bandel nggak kalau diranting enggak enggak anu Pak enggak mati ranting enggak jarang ya kejadian variegata itu mati ranting gara-gara di bentuk enggak Hai teman-teman koleksinya itu banyak nih tuh tuh Aduh ini kalau ada teman-teman yang naksir gimana Pak Oh ya bisa Oh bisa yang bener-bener cocok berarti koleksi yang ditol ya hahaha Oke jadi ini teman-teman nanti kalau ada yang seneng bisa langsung merapat aja di alamatnya mana Pak Jalan Kalimantan Kalimantan kiracap tengah kiracap tengah ya oke yang perapatan persis bakso apa namanya Pak warung durian Mas Oh durian Mas jadi ini kalau nanti musim durian bisa mampir mampir beli durian terus apa namanya lihat-lihat bonsai ini teman-teman Oke nanti harga merapat aja nih contributing